Oke sekarang kita akan membawa tankmon ini ke eh klok, tadi apa sih? ke gm, gm sama gm apa sih? kayak lilin candlemon, bukan candlemon sih itu kecilnya tankmon sepertinya iya kah? saya lupa namanya tuh, tuh si kuprat nih, halo hei kunyi, kamu bawa ke tankmon? ya, aku mau akses digi battlemu nih lalu akan meng-transfer tankmon makasih aku tahu aku bisa mengharapkanmu sekarang aku bisa menggunakan data ini untuk membetulkan nih energi orang ini bawa nih item xp chip jelek juga ya, xp chip mending saya danjen kalau xp chip sekarang aku bisa menggunakan tankmon data untuk mengguna, untuk memperbaiki kinerja orang ini sekarang connect, ini koneksi internetnya bwp klik my name game is gaga gaga apa? gaya namanya name is gaya kebanyakan gaya juga nih gaya use digi digimon conserve world wild all eye gaya danger gaya kayak orang gila saya udah but not good gaya gaya apa dia maksud gaya? oke nah sekarang kita kemana? saya jujur gak tahu biasanya kalau kayak gini biasanya balik ke leader lagi biasanya sih kalau gak ke leader ya ke Profesor Pijoto mungkin kita ke Profesor Piccolo Piccolo Picoto Piccolo apakah berhasil? tepakan saya kalau gak berhasil kita ke leader aja oke gak ada dia cuma ngomong bahasa bahasa gak gadget out kita akan ah gak bisa ternyata gak bisa atau pilot disini karena ini bukan dungeon jadi kita harus apa melangkah demi harapan dan cita-cita dan masa depan anak kaskus anak kaskus nah kita akan balik ke digital city kita akan ke leader nya baru kalau ke leader gak ada apa-apa baru pusing tuh biasanya kan leader walltrock kan gitu acuanya leader tempat kita asal mula kalau di tempat kita gak ada misi lagi ya pusing lagi nyari apa NPC yang buat walltrock selanjutnya udah gak? oke akhirnya ini saya gak gak jalanin jalan sendiri tuh si kutu kupret lucky list kembali tapi apa yang terjadi dengannya oh lucky list itu anak-anak bocah yang diajak bertan sama Joy ntar oh kira kira anak apa ternyata masih gerak sendiri game ini ngagetin bikin jantungan kirain stick saya rusak ternyata jalan sendiri eh ngomong dong kami harus keluhkan aku harap dia baik-baik saja apakah harus aku laporkan pada leader eh laki list apa ada sesuatu yang aneh kurmaju lupa ketu tidak tidak sungguh tidak sepertinya ada sesuatu di pikiranmu ada apa tidak apa-apa tapi aku boleh berbicara denganmu kunyi tentu 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 apa yang terjadi iyalah aku tidak bisa berjalan di ini bisakah kita ke timer room oke kita ke timer room ngobrol sama bocah enggak dapat apa Joy Joy punya bocah nih nah karena saya emang ditakdirkan ditakdirkan untuk merawat bocah atau gimana ini kita mencari di modem domain aku menemukan X Magpac dengan Blood Knight Symbol apa nih maksudnya jadi kita terus menuju melanjutkannya aku rasa kita berada di lantai 7 ternyata kita malah kebawah kita memutuskan untuk melanjutkan dan aku menggunakan autopilot untuk kembali tapi mereka belum berada di kotak rambut saya sebentar bodo amat kayak Andika hehehe sudah itu benar ya ini sudah lama saat aku balik aku mengkhawatirkannya apa harus repot melaporkan pada leader mungkin bertan dan lainnya tertangkap kita tidak punya informasi di modem domain itu mungkin ada markas dari musuh oke aku akan kesana kau laporlah pada leader oke aku mengerti terangkap kau bisa mengambil ini oh modem domain oke kita disuruh ke modem domain untuk menyelamatkan Joy Joy dan bertan walaupun saya mau menyelamatkan Joy Joy aja bertanya bodoh amat lemah-mamah aja tuh bertan sama Brodknack bodoh amat bodoh amat saya mau menyelamatkan oke langsung kita skip ke modem domain karena modem domain juga udah pernah jajang deng gak ada efek suaranya beneran males ngedit efek suaranya oke teman-teman kita lanjutin lagi worldtrucknya saya sudah sampai modem domain lantai 10 10 kita sudah sampai lantai 10 level 2 dan apa ya disini harus bawa mark miss 2 level 2 atau drill miss level 2 itu buat menghilangkan apa menghilangkan jebakan pokoknya intinya bawah 1 aja udah cukup udah kalian sudah sampai level 10 eh lantai 10 cuma bawah 1 oke langsung aja fokus ke sini wow semuanya berputar-putar guru-guru dia berputar-putar lihat tuh sekarang gila eh ini jajah kan gak usah better aja jajah kamu ngapain hahaha itu berputar-putar menyenangkan nah apa nih bocah apa ada apa yang dilakukan bloodknack digi battle disini eh siapa nih bocah nakal minta ditabok eh sini kau ini orang udah dicuci otaknya sepertinya waduh sepertinya dia kena gear gear kena gear virus gear kalau kalian nonton season 1 itu kalau dimasukin gear kayak gitu jadi jahat nah ini sepertinya dia seperti itu oke langsung aja kita lawan instruksi pak ketua bentar patamon saya belum berubah ih rarmon mending kita serani jamon dulu harmoni bahaya karena dia bisa menyebabkan apa namanya parak bentar kok bukan bisa menyebabkan pusing konfus konfus itu kita waktu nyerang malah nyerang diri sendiri jadi serangannya mantul ke diri sendiri mantul ke diri sendiri mantul ke diri sendiri ada bungus keruncur ini jurusnya mushroom menambah poisson oke gak masalah oke mcray ini jurusnya siapa ya lupa saya machine power sedangkan dia ninja ninja itu kan ban machi eh mas mesin ninja manusia ouais ya kena oke attack demon oke 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 saya akan nyerang ramonnya karena attack demon tapi bentar ninja monsternya mati gak ini musuh hmm 51 plus seranganya ninja monster yang apa apa kontra attack ini kontra attack karena enggak ada yang nyerang musuhnya asis semua lho run-run pertama dia asisma joy-joy ini bahaya darah kita harus tetap waspada aja nyerang laramon terakhir aja ya karena saya sangat memuaspadai jurus counternya dia ngurusin apa ngeluarin jurus ini terus jalan-jalan kena lu kok sama ya kena nya pun satu sama pun dua magical time lost poison yes lost poison lho dia baru pakai langsung pakai lagi gublok apa dia nggak punya jurus yang bufalo muncul sampai bufalo breed itu tapi itu jurus aslinya raremon lho bufalo breed itu oke dia ngasih terus ini musuhnya kenapa sih nggak niat main apa gimana sih kalian sehat kan semuat suh wuh mamam tuh frek musuhnya nggak nggak ada yang nyerang loh guys kita serang monster mon dulu mau nyerang raremon dulu gak mau bodo amat terakhir aja raremon ini musuhnya ngasih terus beneran nih musuhnya mantan asisten bagaimana bentang-bentang cewek dia mantan asis semua jurusnya nggak ada yang nge-attack loh jurusnya nih lihat nih bentar lagi pasti asis lagi enggak mati masih hidup Oh akhirnya akhirnya musuhnya nyerang juga motivasi dan lo saya butuh Mario teguh nih Oh enggak Mario teguh kiss winner siapa motivator lah motivasi dan lo apaan kan jangan-jangan nanti dia nggak mau jadi Digimon lagi dia maunya jadi Pokemon nah nih jurus bufalo breed harus luas padai karena jurus menyebabkan Confuse dan akan menyerang diri sendiri Oke 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 motivasi Don nggak bisa nyerang nih lihat nih nih gara motivasinya Don butuh Mario ini juga teguh dah PT PT saya nggak bisa nyerang Oke musuhnya juga guard mati wilis ninjamon mati dong ninjamon terus mati satu mati satu jangan tumbuh lagi pesni jalan dadah kamu jadi kacang sukro jalan musuh Atec miss Oke mantap oke engemonya masih motivasi Don nah oke Mario teguh lagi masih on the way belum sampai dia apa saya nyetel YouTube aja nih nyetel itu ah motivasi spek Mario teguh sudah kembali kita kembali di acara silverway giliran Ninjanya dah damat sama Ninjanya ini dia mau jikreng sah banget oke mati boneka palsu itu mati monjaemon ke dia jurus ingus sendiri fungus nah teknis karena monja monnya sudah meninggal kita serang ternyata masuk sembuh motivasinya cepat banget Ninjaman termotivasi sama siapa kamu termotivasi maju mentok meja nih susah oke bahaya nih ini yang saya masuk Buffalo boot plus dia nyerangnya pas counter nah tuh konfus bahaya banget kalian harus hindari dulu kalau lawan rah kalau ada musuhnya kalau ada raremon kalian kalian harus hindari itu dulu konfus karena menyebab bentar dp nya gede banget apa gara-gara kena monjaemon tadi belum sembuhkah dia oh bentar level up yes level up berarti Ninjaman saya bisa berubah hitam nah ya maka